Alternatif keputusan mereka cenderung membatasi alternatif keputusan yang mereka pertimbangkan. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, kompok barangkali akan didominasi oleh seorang pemimpin yang barangkali tidak mempunyai keahlian dalam pengambilan keputusan. Iya. Suara saya nggak denger ya? Halo? Teman-teman? Oh ya. Oh ada. Oh hampir saya panik suara saya. Saya sudah lumayan sampai pemeriksaan kelompok. Oke, lanjut ya. Saya ulangin ya. Mengenai kelemahan pengambilan keputusan secara berkelompok, itu yang pertama. Cenderung membatasi alternatif keputusan yang mereka pertimbangkan. Yang kedua, kelompok barangkali dinominasi oleh seorang pemimpin yang barangkali tidak mempunyai keahlian dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, kecenderungan pemikiran kelompok menguasai individu. Nah, ini kelemahan dari pengambilan keputusan secara berkelompok. , ini juga kemudian. Terima kasih. Just me lagi. Plug in. Untuk. Selain pengambilan keputusan. 男. Oke. kita lanjut ke beberapa pertimbangan kunci jadi untuk pertimbangan kunci dalam pemecahan pemecahan masalah dalam kelompok itu itu teman-teman bisa lihat dari di tabel 8.4 jadi disini ini menjelaskan tabel 8.4 itu menjelaskan mengenai situasi saat kelompok dapat bermanfaat menjadi aset atau menjadi beban bagi seorganisasi jadi kelompok itu ternyata bisa juga ya menjadi beban atau bisa juga menjadi aset bagi organisasinya contoh misalnya situasi yang ide-ide bermunculan bahkan saling bertentangan misalnya kan itu situasinya yang ada jadi mungkin dalam kelas ini gitu kan banyak nih ide-idenya teman-teman tapi ide-idenya teman-teman ada beberapa yang bertentangan tindakan yang dilakukan oleh si manajer misalnya menggunakan pendapat pendapat untuk mendorong kreativitas atau kelompok yang merupakan suatu aset jadi bisa dipandang sebagai aset jika perbedaan itu tuh bisa mendorong kreativitas atau kelompok itu merupakan dan apa namanya karena bisa didorong sebagai kreativitas jadi kelompok itu bisa dikatakan sebagai aset tapi kalau enggak perbedaan cenderung merusak organisasi atau kelompoknya nah seperti itu terus akan teman-teman baca lah baca ke bawahnya mengenai aset atau bebannya dari masing-masing situasinya kemudian kita lanjut ke kegiatan belajar 2 yaitu mengenai mengelola konflik jadi konflik itu bisa menyebabkan kinerjanya si organisasi itu menurun bisa juga menyebabkan kinerja si organisasi itu meningkat oleh sebab itu konflik ini harus dimanage harus diatur supaya konflik ini bisa menjadi positif buat si organisasi nah kalau teman-teman lihat tuh di halaman 8.5 di halaman 8.25 gambar 8.5 itu gambar ini menjelaskan mengenai konflik yang optimal itu akan memberikan kinerja yang baik terhadap organisasi seperti itu kemudian kita lihat lagi nih tipe-tipe konflik jadi konflik itu ada yang konflik interpersonal ada konflik intragroup ada konflik intergroup ada konflik interorganisasional nah kita lihat yang konflik interpersonal konflik interpersonal ini biasanya konflik orang-orang yang berada dalam suatu organisasi biasanya muncul konfliknya ini karena perbedaan pandangan atau pendapat antar individu antar individu dalam suatu organisasi jadi mereka ini sama dalam suatu organisasi kemudian kita lihat lagi konflik yang intragroup jadi konflik ini adalah konflik yang terjadi dalam kelompok tim atau departemen tertentu contoh misalnya apa nih dalam departemen pemasaran terjadi pertentangan pendapat misalnya si manajer misalnya ingin iklannya yang lebih besar sementara manajer yang lainnya ingin mengurangi iklan tetapi promosi yang diperbesar misalnya kan itu contoh konflik intragroup nah kemudian konflik intergroup konflik ini biasanya konflik yang terjadi antar departemen antar departemen kelompok atau tim kemudian masuk ke konflik interorganisasional nah konflik ini konflik yang interorganisasional ini ada konflik yang terjadi antar organisasi jadi misalnya kayak LSM X sama LXM Y mereka punya kepentingan yang berbeda misalnya atau mempunyai tujuan yang berbeda nah terjadi konflik gitu seperti itu oke kita lanjut ke penyebab konflik apa-apa saja yang menyebabkan konflik yang pertama ketergantungan ketergantungan ini juga bisa selain selain apa namanya bisa meningkatkan koordinasi ternyata ketergantungan ini juga bisa menyebabkan konflik jadi apa ya seorang pemimpin ya harus bisa gitu melihat ketergantungan hariawan atau anggota kelompoknya terhadap terhadap kelompoknya ini bagaimana gitu konfliknya harus diatur kemudian karena perbedaan tujuan walaupun yang kedua yang ketiga persaingan sumber daya kemudian yang keempat dinamika interpersonal kemudian yang kelima wewenang yang overlap overlap ini maksudnya apa ya saling berhimpitan gitu kemudian ada juga alasan lainnya seperti perbedaan status mungkin atau perbedaan usia seperti itu yang menyebabkan konflik kemudian kita masuk ke management konflik jadi seperti yang saya bilang dari awal tadi kan konflik itu kan bisa menjadi pendorong kinerja si organisasi apabila konflik itu dosisnya pas nah jadi supaya dosisnya pas supaya konflik ini bisa berefek positif terhadap organisasi ada beberapa hal yang bisa dilakukan yang pertama konflik itu bisa dilakukan dengan mendorong konflik jadi konfliknya itu ditambah dosisnya kemudian bisa juga dikurangi dosisnya bisa juga konflik itu dihapus sama sekali dipecahkan dihapus sama sekali atau dihilangkan konfliknya tergantung kebutuhan dari si organisasi apakah ditambah dosis-dosis konfliknya apakah dikurangi apakah dipecah nah kita masuk ke yang mendorong konflik seperti apa saja yang pertama misalnya mengadakan kompetisi kemudian menawarkan bonus kemudian menggunakan stimulus lain yang kedua bisa juga dengan mendatangkan orang luar gitu untuk meningkatkan konflik jadi mungkin dengan mendatangkan orang luar feeling perasaan untuk berkompetisinya lebih tinggi kemudian merubah prosedur yang sudah mapan kemudian merestruktursasi organisasi itu juga bisa mendorong konflik kemudian mengubah jaringan informasi dan memilih manajer yang tepat nah ini beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendorong konflik oh gak bisa ya sebentar oh teman-teman sebentar ya saya ngambil sebentar sebentar Oke kita lanjut Cara kedua untuk mengoptimalkan konflik itu dengan mengurangi konflik Jadi dosis konfliknya dikurangi Contohnya yang bisa dilakukan untuk mengurangi konflik itu bisa dengan Yang pertama menambah sumber daya yang diperebutkan itu juga dapat mengurangi konflik Kemudian manajer dapat mengganti tujuan-tujuan yang menjadi somber konflik Kemudian yang ketiga memasukkan musuh yang dapat menyatukan pihak-pihak yang bertentangan Nah ini juga bisa dijadikan untuk mengurangi konflik Kemudian cara yang berikutnya koordinasi itu dapat dilakukan untuk mengurangi konflik Kemudian yang kelima manajemen dinamika interpersonal itu merupakan cara lain untuk mengurangi konflik Ini cara-cara untuk mengurangi konflik Kemudian mengatasi konflik Apa-apa saja yang bisa dilakukan Yang pertama dominasi Dominasi itu ciri-cirinya yang pertama menekan konflik Kemudian yang kedua menghasilkan situasi yang menang kalah win-loss Jadi ada satu pihak yang menang ada yang satu pihak yang merasa kalah Jadi ini yang dilakukan ciri-ciri dari dominasi Nah beberapa cara dominasi itu seperti penekanan Penekanan dengan cara ini misalnya si manajer mengambil suatu keputusan tertentu Misalnya soal anggaran gitu misalnya kan Nah si manajernya menentukan alokasi anggaran dan memaksa pihak-pihak terkait untuk menerima anggaran tersebut Kemudian bisa juga dilakukan dengan penanangan atau smoothing Nah cara semacam ini Ini cara yang lebih diplomatis Misalnya si manajer itu berusaha meminimalkan lingkup dan pentingnya pertentangan Dan berusaha berbicara pada salah satu pihak yang mengalah Kemudian yang ketiga Kehindaran avoidance Jadi si manajer mau menangani atau pura-pura tidak tahu adanya konflik Jadi dia menghindar gitu Nggak tahu, pura-pura nggak ngerti gitu sama adanya konflik Kemudian ada juga bisa dengan melakukan aturan mayoritas Jadi keputusan mayoritas yang dilakukan Jadi yang disini kan yang saya bilang tadi ada win-loss Jadi yang mayoritasnya yang win, yang minoritasnya yang lose Kemudian bisa juga dengan dilakukannya akomodasi Salah satu pihak yang berkonflik Yang bersedia memenuhi keinginan pihak yang lain Kemudian bisa juga dilakukan dengan kompetisi Jadi kompetisilah yang antara pihak yang bertentangan ini Mana yang menang, nah itu yang dia jalankan Kemudian bentuk Apa ya Konflik yang Bentuk yang Apa ya Mengatasi konflik yang Yang saya bilang tadi yang Dihabiskan atau Ditekan Itu dilakukan dengan kompromi Jadi kompromi itu dilakukan dengan menemukan jalan tengah Yang dapat diterima oleh pihak yang bertentangan Apa-apa saja yang bisa dilakukan di yang kompromi itu Misalnya pemisahan Abitrasi Kemudian pemecahan secara random Kemudian kembali kepada peraturan yang berlaku Kemudian bisa juga dilakukan dengan kompensasi Nah itu yang kompromi Kemudian pendekatan integral Kalau pendekatan integral ini biasanya konflik antar kelompok itu diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama Yang dapat diselesaikan dengan teknik pemecahan masalah Jadi ada tiga jenis pemecahan masalah yang Secara integral Yang pertama itu konsensus Konsensus itu Pihak yang terlibat dipertemukan Kemudian mendiskusikan pemecahan terbaik Bukan pemecahan yang tidak memenangkan salah satu pihak Kemudian konfrontasi Dalam konfrontasi biasanya pihak-pihak yang bertentangan Kemudian dihadapkan dan saling menyatakan pendapat secara langsung Antara satu sama lainnya Kemudian dianalisis gitu kan Oh mungkin secaranya seperti ini yang lebih baik Misalnya kan Kemudian bisa juga dengan penetapan tujuan yang lebih tinggi Juga dapat dipakai dalam pendekatan Pendekatan integratif ini atau integral ini Seperti itu Oke kemudian kita masuk ke strategi mengelola konflik dan fokus pada individu dan organisasi Nah kita lihat dulu strategi yang berfokus pada individu Itu apa-apa saja strategi yang bisa dilakukan Yang pertama meningkatkan kesadaran terhadap konflik Kemudian yang kedua meningkatkan kesadaran akan adanya keberagaman dan meningkatkan keterampilan keberagaman Yang ketiga memberikan protasi pekerjaan dan penugasan sementara Ini strategi yang berfokus pada individu Kemudian kita lihat yang strategi yang berfokus pada organisasi apa-apa saja Itu Strateginya itu bisa dengan mengubah Yang kalau yang berfokus pada organisasi ya Bisa dengan mengubah struktur organisasinya dulu Kemudian bisa juga dengan mengubah struktur budayanya Bisa juga dengan mengubah sumber konfliknya Ini strategi yang berfokus pada organisasi Kemudian kita masuk ke negosiasi untuk mengelola konflik Ada Ada dua tipe negosiasi Negosiasi distributif dan negosiasi integratif Kalau dalam negosiasi distributif itu biasanya situasinya win-loss Jadi ada satu pihak yang menang ada satu pihak yang kalah Tapi kalau negosiasi integratif itu biasanya win-win solution Jadi Masing pas yang pihak itu dia mempunyai keuntungan masing-masing dan juga mempunyai kelemahan Punya kerugian masing-masing Jadi mereka itu sama win-win solution Kita masuk ke slide berikutnya Slide yang terakhir Ini mengenai strategi untuk mendorong negosiasi integratif Apa-apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk mendorong negosiasi integratif itu Yang pertama menentukan tujuan yang lebih besar Yang kedua memfokuskan pada masalah Yang ketiga memfokuskan pada tujuan bersama Teman-teman demikian untuk presentasi saya untuk model 8 Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan diketik Saya tunggu pertanyaannya Terima kasih Contoh untuk kasus negosiasi yang win-win solution Negosiasi yang distributnya Contoh kalau misalnya negosiasi yang distributif ini misalnya kayak gini Contoh keadaannya ya Kalau yang negosiasi distributif ini biasanya Kalau yang di buku itu kan Hasil yang diperoleh itu disebut roti Misalnya ini kan ada roti satu roti gitu kan Ada beberapa orang yang mau roti ini Nah kalau yang menurut negosiasi distributif ini Jadi ada yang satu pihak itu yang bakal menang Ada juga yang satu pihak yang bakal kalah Jadi mungkin satu roti ini ada pihak yang mendapatkan roti yang lebih banyak Porsinya ada juga pihak yang mendapatkan rotinya itu sedikit porsinya Jadi masing-masing pihak kalau misalnya yang dalam negosiasi distributif ini Mereka itu akan berusaha Apa ya Semaksimum mungkin gitu Untuk mendapatkan kepentingannya Kalau dalam contoh rotinya itu Berusaha semaksimum mungkin Untuk mendapatkan porsi roti yang lebih gede Jadi Ini yang saya bilang sebagai win-loss situation Jadi ada yang win, ada yang loss Ada yang menang, ada yang kalah Yang menang yang dapat porsi roti yang lebih besar Yang loss yang mendapatkan porsi roti yang lebih kecil Itu yang negosiasi distributif Oke Mbak Sumartin Oh yang integratif, yang win-win solution Jadi kalau yang negosiasi integratif itu Kita contohkan lagi yang pada roti tadi Jadi orang-orang yang pihak yang bertentangan Yang untuk memperebutkan roti ini Mereka itu bernegosiasi Kemudian mereka Oh ya Negosiasi Kemudian Hasil negosiasinya itu Diterapkan pada pembagian roti ini Misal Antara si A sama si B gitu kan Berebut untuk mendapatkan satu roti Oh mereka Ternyata bernegosiasi Oke kita dapat 50-50 ya Jadi si A dapat 50% dari rotinya Dan si B mendapatkan 50% dari rotinya Jadi win-win solution Mereka sama-sama Merasa menang Dalam memperebutkan roti Itu contohnya Oke ya Mbak Sumartin Paham? Tipe-tipe negosiasi Oh Kenapa ini? capacity-tipe Canvas Tipe-tipeajo Oh 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 合ah Oh Oh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.